Lukas fasal yang ke-6, ayat 43-45 Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik Dengar ini baik-baik Tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik Tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik Jadi kita itu seperti dibaratkan pohon Kata Ayat ini Jadi kalau pohon itu Berakarnya kuat ke dalam Kuat ke dalam Dia umurnya akan panjang Dia umurnya akan panjang Di waktu ada Gempa bumi mungkin Angin topan punting beliung Dia tidak akan mudah roboh Dia akan tetap kuat Dan dia akan Kokoh ke dalam akarnya ke dalam Sampai dia bisa Nembus air yang di dalam sana Jadi Bapak ibu meski bisa bedakan Antara Pohon itu ada dua macam yang punya akar tunggang Dan akar Serabut Kalau yang akar tunggang itu Sampai ke dalam tembus Ke dalam bisa Mencari air yang di bawah tanah sana Kenapa pohon kurma itu Tumbuh subur di daerah Timur tengah karena akarnya Sampai ke dalam Tapi kalau akar serabut Yang kayak cabai Kayak sawi Kayak Yang lain-lain Sejenisnya Seumbi-umbian seperti itu Dia umurnya gak lama Tapi ketika kering Tiba Dia akan mudah mati Tapi yang akar tunggang ini Dia akan Cari air ke dalam Sampai dia bisa Hidup dalam kondisi Kemarau Kering Tidak ada hujan Badai Dateng Atau apapun juga Dia tetap kokoh Nah Tuhan mau Kita itu bertumbuh Berakar di dalam kuat Tidaklah engkau bertumbuh Dan berakar kuat Ada di kitab kolosu Dijelaskan seperti itu Jadi kita harus tembus Kedalamnya kuat dengan Tuhan Kuat dengan firman Jadi waktu dihantam masalah Tekanan Tidak akan pernah goya Kenapa? Bagaimana caranya? Kita harus ngerti firman Kita harus belajar firman Belajar firman itu Bisa dengan berbagai macam cara sekarang Ada alkitab audio Yang kita bisa download Dari Masmurful Amsalful Pengkodvaful Sampai Matyo Sampai Wahyu juga ada Mungkin kejadian sampai Sampai Malaiknya juga sudah ada Tinggal download Kita dengerin Pakai MP3 Kita bisa dengerin Di hp dimanapun juga Kita bisa belajar dari Youtube Kita bisa belajar dari Alkitab Dari buku-buku rohani Kita bisa banyak belajar Dari hamba-hamba Tuhan Dari tempat ini pun Kita bisa belajar bertumbuh Jadi kita harus mengerti Firman itu apa? Kalau tidak Kita akan melawan Tuhan terus Kenapa? Karena pengertian kita Dengan Tuhan itu Ketika kita disingkapkan Segala sesuatunya yang baru Hal yang kita dipangertai Itu firman yang kamu ketahui Itu firman akan Memerdekakan kamu Kata kitab Yohanes Pasal yang 8 ayat 32 Firman yang kamu ketahui Itu firman akan Memerdekakan kamu Jadi kita bisa Diverdekakan dari Ikatan-ikatan Dari pola pikir Cara pandang yang ngawur Kita bisa Dirubahkan melalui Pengertian firman Kita harus benar-benar Bertumbuh Kedalam Dengan Tuhan Ini perlu proses Ini perlu komitmen Tidak cukup Kita minggu ke gereja Dua jam Dengan firman Dan kita bertumbuh Tidak bisa Itu firman Adalah Roti hidup Yang kita mesti makan Setiap hari Bayangkan kalau Bapak Ibu Makan hanya Seminggu Sekali atau dua kali Dalam Satu tahun Bisa mati loh Janganlah satu tahun Sebulan bisa kurus Kerempeng Dan akhirnya banyak penyakit Antibodinya lemah Dan mati pasti Baik Bapak Ibu Banyak belajar firman Dari macam sumber Banyak pendeta-pendeta Yang sudah diwayukan Tentang macam Tentang doa ada Cari Pendeta yang jago doa Tentang kesembuhan Tentang mujizat Tentang hubungan Dengan roh kudus Bongkarin Dipakai dalam hal-hal tertentu Kita tidak perlu Pewayuan mikir jauh cok Itu sudah diwayukan Dengan nama Kita tinggal jiplak Kita tinggal Hidupin saja Mudah sekali Bukan kita belajar firman Hari ini Kita tidak perlu Buku yang tebal-tebal Saya meski beli buku Yang mahal itu Empat juta Lima juta Yang strong Yang tebal Bahasa Ibrahim Sekarang gak perlu Di doa Bisa Saya meski Bongkari Cocokin ini Sekarang mudah sekali Amat Tuhan Amat Tuhan sudah singkapkan Sudah bongkar Ngomong tentang roh kudus Banyak Amat Tuhan Bahas kot Banyak tentang roh kudus Pengajar tentang roh kudus Bahas tentang apa Mujizat Banyak Amat Tuhan Banyak mujizat Kita tinggal pilih Tinggal dengerin mereka ngomong Mereka ngajar Jadi tidak ada Alasan untuk kita Tidak Belajar firman Tidak ada alasan Untuk kita Tidak mengerti firman Hanya orang malas Dan orang bodoh Yang tidak mau belajar Betul gak? Kalau anak kita Sekolah Tidak pernah mau belajar Dia pasti tinggal kelas Karena apa? Bodoh Karena dia ngerti Apa-apa Pelajarnya tidak ngerti Kita harus jadi Orang-orang yang Cermat Cerdik Pandai Berikmat Dan pengasih Tuhan Tentunya Amin Sebab pohon Dikenal dari buahnya Pohon itu Dikenal dari buahnya Oh kenapa Kalau dia pohon jagung Ya karena Tumbuhnya Hasilnya Benih jagung Benih jagung Ditanam Dan hasilkan Buahnya jagung Oh dia pohon delima Dia pohon korma Dia pohon kelapa Dia pohon durian Dari buahnya Kita tahu pohon itu Pohonnya apa Hasilnya apa Menghasilkan apa Jadi kita juga Diket Kita ini Aslinya kita Kita itu bisa tutupin Dengan Kata-kata Manis Baju Yang keren Mewah Berlian Emas yang gemerincing Rambut yang Disasak tinggi Alis yang Seperti Samurai Hidung yang Di Apa-apain Atau Blush on Yang paling mahal Itu bisa ditutupin Tapi Real akan Ketahuan dari Kelakuan dan sikap Menunjukkan kita Yang sebenarnya Sikap dan Kelakuan kita Yang asli itu Akan muncul Laksud kita Ditekan Hadapin yang Tidak enak Dicacimati Divitnah Tidak Diorangkan Tidak Diwongke Kata orang Jawa Tidak Dioramati Dihianati Aslinya Kita itu Akan muncul Dan ini Tidak bisa Ditutupin Kita ini Buah yang apa Asem Busuk Pohonnya Dari mana Ketahuan Ini tidak Ditutup Bisa ditutupin Karena dari Semaduri Orang tidak akan Memeti buah haram Ya jelas saja Bagaimana orang itu Mau keluarnya Mujizat Kesembuhan Kata-kata Hikmat Dipakai Tuhan Lord Biar Tapi Di dalamnya itu Busuk dan kotor Najis Dan Haram Istilah orang sebelum Kalau di dalam Kita ini kotor Najis Busuk Penuh dengan Hal-hal yang Tuhan tidak berkenan Bagaimana orang bisa menikmati Buah yang manis Bagaimana Kalau toh Ngomong manis Juga hanya menipu Karena Dari semaduri Orang tidak memeti buah haram Dan dari Duri-duri Tidak memeti buah anggur Jelas saja Tidak mungkin Kalau orang 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 jahat itu Di dalamnya jahat Keluarannya mulutnya manis Hanya menipu Tapi ujung-ujungnya Pasti ada punya kepentingan Untuk dirinya sendiri Tidak ada Ajar orang lain Sikat orang lain Sikat orang lain Jadi kita lama-lama tahu nih Dari cara ngomongnya Kita tahu nih Dalamnya apa Dari dia bersikap Kita tahu Dalamnya apa Siapa Pohonnya seperti apa Kita tahu Jadi Bapak Ibu Mesti tahu Dari hal ini Kita bisa Nkonselingin orang Ini orang ini Muda-muda jihat Terus di hatinya jahat Kelakunya jahat Kan Alkitab menjelaskan Terang-terangan loh Tuhan Tuhan mau ngomong terang-terangan Orang yang baik Mengeluarkan barang yang baik Dari perbendaraan hatinya Dan orang yang jahat Mengeluarkan barang yang jahat Dari perbendaraannya Yang jahat Karena yang diucapkan Mulutnya meluap dari hati Makanya kita Kita itu mudah sekali Kita itu Ngerti orang lain Kita mudah Kenapa saya itu Saya hampir setiap hari Nkonselingin orang Saya berhubungan dengan banyak orang Jadi lama-lama saya tahu Orang itu dalamnya apa Motivasinya apa Itu saya ngerti Kenapa Dari Ngomongnya dengerin aja Fokusnya ke siapa Saya sendiri juga Sedang Saya perhatikan diri saya ngomong Dalam satu hari ini Fokus saya itu ngomongnya untuk siapa Ketika saya fokus untuk diri saya sendiri Sebenarnya saya sudah menjadi orang yang Egois dan mencuri kemuliaan Tuhan Ketika saya mulai Mudah menghakimi orang lain Menilai orang lain Sebenarnya hati saya sudah tercemar Karena saya merasa paling suci sendiri Nanti tidak Ketika mulut saya mulai kasar Tidak menghormatin pasangan hidup saya Sebenarnya hati saya ini sudah Jahat Di mata Tuhan Karena dari dalam Hati orang yang baik Akan mengeluarkan Perbendaraan yang baik Kalau orang jahat Pasti perbendaraan di dalamnya Jahat pula Ini tidak bisa ditipu-tipu lagi Ini tidak bisa ditutupin lagi Karena Alkitab jelaskan kok Lihat apa dari mulut orang itu Ngomongnya apa Fokusnya ke siapa Dan saya tidak pernah menarik orang lain Untuk kepentingan saya Saya bertahun-tahun pelayanan loh Tidak pernah ambil persembahan Baru beberapa tahun terakhir ini Saya ambil persembahan Dan saya tidak pernah menarik orang Untuk kepentingan saya Ngapain lu deket-deket saya Deket saya tidak masuk surga Kamu harus di deket Yesus Semakin deket saya Sering saya hardik kok Sering saya omelin Tanya Eva itu Kenapa sih sering saya omelin Ngapain Tidak perlu deket saya Kalian perlu deket Yesus Saya tidak akan tarik Bapak Ibu deket saya Buat apa Tidak ada gunanya Kita akan tahu Hati kita Motivasi kita ini Sebenarnya untuk siapa Kita melakukan Tuhan itu tidak tertarik Kita itu mengerjakan A, B, C, D Pelayanan A, B, C, D E, F, G, A Tidak tertarik Tapi Tuhan lebih tertarik Ngapain kamu melakukan Tujuanmu apa Melakukan itu Alasanmu kamu melakukan Pelayanan ini Untuk apa Untuk siapa Itu yang penting Itu yang akan membuktikan Hati kita ini Murni atau tidak Di hadapan Tuhan Tuhan Saya berkali-kali Ngomong bahwa Tuhan Mau hati kita ini Benar di hadapannya Karena dari dalam hati kita ini Akan terpancar kehidupan Kalau yang di dalam ini Kematian bagaimana Terpancar kehidupan Kalau di dalam ini Penuh kepahitan Benci dan dendam Bagaimana Mau terpancar kehidupan Kalau di dalam ini Penuh kepentingan Diri sendiri Tingin dihargai Dan dihormati Bagaimana Yesus Dimuliakan Orang harus melihat Yesus Di dalam diri kita Dan itu kan Terpancar keluar Yang di dalam sini Kan harus Yesus Supaya mukanya Keluarnya Yesus Karena setiap orang Akan mencerminkan Kemuliaan Tuhan Yang tidak Terselubung Yang semakin besar Dari kemuliaan Satu berkemuliaan yang lain Kata Kitab Korintus Jadi kita harus Belajar Mengenal Tuhan Dengan benar Berakar di dalam Kristus Karena yang di dalam ini Perlu dimurnikan Setiap hari Tahu gak Bapak Ibu Bahwa kita ini Perlu dimurnikan Setiap hari Setiap hari Saya perlu dimurnikan Dan yang memurnikan Adalah Firman Tuhan Bagaimana kita Mencocokkan hidup kita Dengan firman Tuhan Kalau kita tidak Ngerti firman Tuhan Bapak Ibu beli Barang yang mahal Impor Barang apa ya Komputer Komputer mungkin Apple yang baru Tapi Ibu tidak Tahu Bapak Ibu tidak pernah Tahu Cara buku Petunjuknya Ngajarin bagaimana Fungsinya untuk apa Itu komputer Akan dibiarkan aja Atau Bapak Ibu Beli HP Smartphone Tapi taunya WA Padahal ada fitur-fitur Lain yang Bapak Ibu Bisa pakai dengan luar biasa Karena tidak pernah Baca buku Petunjuknya Bapak Ibu menjadi orang Yang pegang barang Bagus Tapi dia tahu Cara menggunakannya Sama loh Dengan firman Tuhan Bahwa semua Otoritas Di bumi Dan di surga Sudah dikasihkan Kepada orang Percaya melalui Yesus Kristus Tapi karena kita Tahu cara memakainya Kita hanya Pelonga-pelongo Dan gak ngerti apa-apa Ngerti gak sampai sini Kita harus Benar-benar berbeda Kita harus Benar-benar ngerti Kita harus Benar-benar bertumbuh Jadi kita Tahu Tuhan Itu mau bawa kemana Yang keluar Itu harus Yesus Di dalamnya Juga harus Yesus Kita minta Ijinkan hati Kita dibersihkan Setiap hari Setiap hari Saya minta dibersihkan Dari motivasi yang jahat Dari keinginan jahat Dari kepentingan diri sendiri Dari keangkuan hidup Keinginan mata Semuanya Saya perlu Setiap hari Berkaca dengan firman Bahwa banyak hal yang Jahat disayang Harus dimurnikan Dan cara Terbaik Untuk mematikan Daging kita adalah Kita bergaul Dengan Tuhan Kita masuk Di dalam hadiratnya Kita mulai Menyembah Tuhan Itu Kita Seperti kita Dibentengi Dimasuk Kedalam kekudusan Dan kesucian Karena tanpa itu Kita gak bisa Kita gak bisa Berjuang dengan Kekuatan kita sendiri Siapa memangnya Tau gak Bapak Ibu Kalau saya ngomong ini Keras sekali Bapak Ibu tahu kan Kalau saya sampaikan firman Keras sekali Karena Di luaran sana Bapak Ibu akan Diajar setan Lebih keras Daripada saya ngomong Ngerti gak Setan Hajarnya terang-tenangan Sadis sekali Saya ngomong keras Di protes Banyak orang Bukan disini Bapak Golak Padahal setan Lebih sadis Lebih mengerikan Kalau ngajar kita Terang-terangan Jadi kita Meski Tahu ini Kita harus Tahu bahwa Yang di dalam Yang di dalam Kita ini Harus Isinya Firman Isinya Yesus Isinya Kebaikan Isinya Kehidupan Supaya Yang keluar pun Juga kehidupan Sekarang Dicek masing-masing Dalam satu hari Setiap hari ini Hari ini saya ngomong Jahat Apa Sama orang lain Ngomongin orang lain Apa Ngomongin Siapa Saya punya motivasi Apa Sama orang lain Saya melakukan Itu apa Itu lama-lama Membawa kita Semakin hari Semakin Mengenal Sihati Tuhan Dan semakin kita Dimatikan hari demi hari Apalagi saya Tipe orang yang kolerik Sekali Saya rasa sama Dengan ibu ini Kolerik Orang kolerik Ini kan Galak Keras Ketus Suka Begitu-begitu Dan itu Saya meski Matikan Banyak hal Untuk Memiliki karakter Yesus Kristus Kalau tidak Jadi orang yang Aneh Susah Dibentuk Tuhan Tapi ketika Kita memberi hati Kita untuk Dibentuk Tuhan Kita menjadi orang Yang dilembutkan Hasilnya itu Berbeda Itu yang Tuhan Bilang The man After my honor Yang bisa dipercayakan Seperti Daud Orang yang dikasih Tuhan Surga Kasih prioritas Sama orang-orang Seperti Dengarnya gampang Tapi kita harus Belajar praktek Sekalipun Menyakitkan Kita akan melihat Kemenangan Demi kemenangan Setiap hari Dan nama Tuhan Dipermuliakan Melalui hidup kita Amin Selamat menikmati